Intro Sembelian orang kafir itu haram Diterangkan dalam Al-Quran Atau dalam hajiz Dalam Quran itu kamu baca Surat Al-Anam ayat 121 Surat Al-Anam surat 26 ayat 121 Dan janganlah kamu makan binatang-binatang Yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kebasikan Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya Agar mereka membantah kamu Dan jika kamu menuruti mereka Sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik Dan janganlah kamu makan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya Maksudnya orang yang telah mati hatinya Yaitu dengan menyebut nama selain Allah Nah itu menyebutnya Orang musyrik menyebutnya Kalau dulu jaman Dia kalau menyebut ya Tuhannya patung Lata Uza Yang menyebutnya Lata Uza Kalau orang musyrik Mana mungkin dia menyebut nama Allah Kalau dia orang kafir Mana mungkin dia ingat pada Allah Ini sebenarnya orang kafir itu Nah kalau sekarang orang kafir tapi menyebut nama Allah Orang kafir menyebut nama Allah itu mau melu-melu Melu-melu saja Kan yang dikatakan kafir menurut pandangan Nabi itu orang yang tidak Sholat Nah tidak sholat kok Menyebut nama Allah itu apa Ada Allah itu Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah mau pengasih lagi penyayang Nah dia begitu kok dengan nama Allah Dia sendiri gak mau sholat Ya maka disitulah Sembilan orang kafir tidak halal dimakan